Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan mencoba menginstall lagi sebuah operation system dari Linux Ini adalah Zenwalk GNU Linux Untuk teman-teman yang ingin download bisa masuk saja ke website resminya zenwalk.org Atau melalui distrowatch.com Nah untuk distrowatch.com ini banyak sekali distrow-distrow Linux yang bisa teman-teman download ya Kalau mau download silahkan klik disini Pilih saja distrow yang akan teman-teman inginkan Banyak sekali teman-teman ya disini distrow Linuxnya Kemudian tinggal klik go saja Nah nanti akan menuju ke distrow Linux yang teman-teman ingin download Untuk kali ini kita akan install Zenwalk GNU Linux ya Untuk Linux ini, base-nya adalah slugware Kemudian originnya ini dari French Arsitekturnya x86.64 Desktopnya xfce Ini cukup ramah untuk PC atau laptop yang memiliki spesifikasi rendah teman-teman ya Untuk install Zenwalk GNU Linux ini saya akan mencobanya menggunakan virtual box Seperti biasa ya Seperti yang sebelumnya pernah saya lakukan juga di video yang ini teman-teman Nah yang ini ya yang install kali Linux terbaru 2022 Tapi untuk Zenwalk GNU Linux ini agak berbeda tampilan installnya dari kali Linux Jadi teman-teman silahkan lihat video ini dari awal sampai akhir supaya nanti tidak bingung Karena ada beberapa yang perlu disetting teman-teman ya Silahkan yang belum punya virtual box download saja melalui website resminya Oracle virtual box ya Ini saya sudah ada di virtual box managernya Nanti tampilannya akan seperti ini Kemudian jangan lupa buat dulu untuk folder yang akan kita tempatkan Linux yang akan kita install Disini sudah saya buat ya Zenwalk Ini kita tambahin aja namanya menjadi Zenwalk Linux Ini saya tempatkan di disk C Karena disk C ini saya menggunakan SSD Jadi lumayan cepat ya Sekarang kita masuk lagi ke Oracle virtual box Seperti biasa lakukan langkah pertama yaitu klik new Disini tuliskan saja Zenwalk Linux Seperti itu Kemudian mesin foldernya kita arahkan ke folder yang baru kita buat tadi Yaitu Zenwalk Linux di disk C Dan untuk tipe dan versinya ini sudah otomatis ada di Linux ya Karena di kolom nama ini sudah kita berikan disini Linux Nah maka dua ini mengikuti ya Yaitu di tipe dan versi ini mengikuti Kemudian klik next Nah untuk memorinya silahkan di set ya Saya set di 1GB saja 1,5 Next Kemudian kita create FDA virtual box disk image Kita next Dynamical allocated Next lagi Nah untuk harddisknya kita tingkatkan ya Kita tambahin menjadi 15GB Klik create lagi Oke kemudian masuk ke setting Langsung masuk ke sistem saja ya Prosesornya menggunakan 2 prosesor Boleh 1 prosesor teman-teman ya Kemudian klik display Ini geser ke kanan Sampai mentok 128 MB Storage Klik empty Kemudian choose disk Kita akan choose untuk Zenwalk Linuxnya Nah ini adalah file Zenwalk Linux Yang berupa disk image atau .iso nya ya Sebesar 1,2 GB Yang sudah saya download dari website ini DistroWatch ya Saya downloadnya dari DistroWatch teman-teman Ini dari sini ya Ini Zenwalk Zenulinux yang versi 15 Nah ini teman-teman ya Oke yang ini Ya Nah ini ya Ini nanti klik saja Nanti langsung download Ini karena saya sudah pernah download ya Oke seperti itu Balik lagi ke virtual box ya Kita pilih dan klik open Seperti itu Audio network kita biarkan saja USB ini ya Oke Klik oke Kemudian kita klik start Untuk setting awal Ini sama juga Dengan yang pernah kita lakukan Di video sebelumnya Yaitu yang kali linux ya Nah untuk selanjutnya Ini agak sedikit berbeda Dengan yang ada di kali linux Nah ini sudah Masuk ke setting awal Dari Zenwalk Linux Untuk selanjutnya Kita diminta hit enter Kita klik enter ya Oke Selanjutnya Kita meluat keyboard Silahkan disesuaikan dengan perintahnya Enter 1 to select a keyboard map Kita ketikan angka 1 Kemudian enter Nah ini untuk pilihan keyboard mapnya Biarkan saja di QWERTYUS.map Klik ok ya Enter langsung Kemudian kita akan melakukan testing Apakah keyboard kita support Oke Nah ini support ya Sudah sesuai dengan apa yang kita ketikan Silahkan diketik Sembarang saja ya Enter Kemudian Enter 1 On a line by itself To accept the map Nah kita ketikan angka 1 Untuk accept the map Oke Nah seperti itu Kita masuk ke halaman Zenwalk login You may no login as root Nah ini kita ketikan root Oke Kemudian kita klik enter Nah disini Masuk ke Root slugware Oke Nah ini ya To partition yun hard disk Use cfdisk or fdisk Kita akan mempartisi Hard disk Yang akan kita gunakan Untuk Menginstal Zenwalk linux Hard disk yang dimaksud ini adalah Hard disk Yang tadi kita buat Melalui Setting awal ya Dan hard disknya nanti ini Hanya seputaran ini saja teman-teman ya Disini Zenwalk linux Di folder ini saja Tidak akan keluar-keluar ke Hard disk real Dari windows 10 saya ya Jadi tidak akan berpengaruh Ke windows 10 Jadi teman-teman Jangan khawatir Kalau terjadi kesalahan Tidak akan membuat Windows 10 teman-teman ini Error Kita ketikan Cfdisk Enter Oke Select label type Nah ini kita pilih DOS Nah ini kalau teman-teman yang belum Mungkin belum tahu Disini Mungkin agak bingung ya Nah silahkan ikuti saja video ini Kita pilih DOS Oke Nah disini kita sudah disajikan halaman Untuk mempartisi hard disk kita Tadi kita memilih hard disk ini Sebesar 15GB ya Kita setting di awal tadi Ini untuk size-nya nanti Menyesuaikan dari settingan teman-teman ya Disini size yang saya setting tadi Sebesar 15GB Disini free space ya 15GB Selanjutnya kita akan Partisi teman-teman Supaya nanti Zenworknya bisa terinstall Kita set partisi Pertama kita klik new ya Kemudian untuk partisi pertama ini Kita rubah ukurannya Menjadi 1GB Tulis saja 1G G besar ya Ini akan kita gunakan Untuk menempatkan bootable Enter Pilih primary Kemudian geser ke kiri Pilih yang bootable Oke Selanjutnya geser lagi Ke bawah Disini size-nya tinggal 14GB 14,3 ya Kita klik new Nah ini kita Rubah ukurannya menjadi 2GB Ini kita gunakan untuk Partisi swap Linux swap Oke Primary Ya kita Ganti tipenya Menjadi Linux swap Oke Kemudian Untuk free space yang terakhir Ini yang 12GB Kita Klik new Kemudian untuk partisi size-nya Kita biarkan Sisanya segini ya 12,3GB Kita langsung enter Kemudian primary Nah ini Untuk Menempatkan File Linux-nya Kita klik write Pilih write ya Enter Kemudian Teman-teman silahkan Tikkan yes Enter Kalau sudah Kita quit Ya Kita balik lagi Ke Console ya Kita Tuliskan Setup Enter Oke Selanjutnya Kita pilih Yang Setup Your swap partition Enter Kemudian Oke ya Enter lagi Ya ini kita geser ke Yes Oke Sedang checking ya Oke Ya Klik oke Kemudian Please select a partition for the following list To use for your route Oke Untuk Yang akan kita Pilih sebagai Partisi route ya Ini yang bawah Ini yang 13GB Select Kemudian pilih aja yang ini Format Quick format Oke Kemudian Tipenya XT4 Oke Oke Selanjutnya kita pilih yang Linux 1GB ini ya SDA1 Def SDA1 Select Kemudian format Nah ini ya Acek ya terus Nah Kemudian ini kita Tuliskan Sebagai boot Oke Ya Nah ini sudah Diset semuanya ya Partisinya Tinggal kita Mulai install Zenwork Linux nya Kita pilih Yang install From a CD Or disk Kita enter Kemudian scan For the CD Or DVD drive Oke Kita biarkan Ya Kemudian kita Pilih Yang bawah Sendiri Zenwork Oke Pilih yang Full installation Install Yang ini ya Recommended Oke Proses install Zenwork Linux nya Dimulai ya Teman-teman ya Kita biarkan ini Sampai selesai ya Sampai selesai ya Oke Selanjutnya Kita klik enter Saja langsung ya Oke Kemudian Langsung klik Oke lagi Option Lilo Oke Klik oke Langsung Install To master Boot record Oke Ya Confirm Startup Service 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 To run Ini kita Pilih yang Ini The SSHD Secure Shell Demon Oke Kemudian Hardware clock Is set to UTC Hardware clock Is set to Local time Oke Kita pilih ya Set time Kita Ini nih Nah Ini Oke Selanjutnya Kita pilih Yang Film ya Oke Ready to create A new user Ya Klik oke ya Enter the username For user Oke Kita Tulis IT Auto Didact Oke User User Aid Invalid Oke Yes Kayaknya gak usah pakai ini ya Spasi ya Oke Nah Itu ya Berarti gak usah pakai spasi Enter new password Oke Sekali lagi ya Confirm password Oke Nah Detail information Pilih done ya Langsung ya Ini untuk New password Route ya Saya samakan aja Untuk passwordnya Dengan yang password Untuk login ya Supaya lebih praktis ya Ya Enter Password change for User route Oke System is complete You may now Reboot your system Oke Oke Selanjutnya Kita exit Zenwork Linux setup ya Klik oke saja ini Please remove the installation disk Oke Enter ya Zenwork Linux setup Is complete You may now reboot your machine Into Zenwork OS Oke Reboot ya Rebooting Klik oke Ya Sedang rebooting teman-teman Oke Kita sudah masuk di Environment Zenwork ya Ini kita ketik Username nya IT auto Didact Enter Kemudian password ya Your connection Oke Nah ini sudah masuk Di Ya Ini mana Oke Oh ini Kita perbesar dulu Untuk layarnya ya Display Ya Display nya Kita ganti 1360 Seperti biasa Teman-teman Nah ini Apply Keep this configure Close Nah sekarang kita Fullscreen Switch Oke Nah ini ya Untuk Zenwork Linux Yang sudah berhasil Kita install Seperti ini teman-teman ya Untuk aplikasi-aplikasinya Ini Beberapa sudah bisa dinikmati ya teman-teman ya Untuk internetnya ini menggunakan web browser nya Default web browser nya Apa ini teman-teman ya Oh sepertinya ini Google Chrome ya Atau Chromium Oh Chromium teman-teman Berarti ini menggunakan Chromium Ini cukup enteng banget ya Di PC saya Oke Seperti itu ya teman-teman ya Untuk install Linux Zenwork Yang berhasil kita install di PC saya ya Nanti silahkan teman-teman untuk bisa dipakai ya Atau dicoba Mungkin teman-teman ingin mencoba Zenwork Linux Slugware Linux ya Base nya Oke teman-teman Seperti itu saja untuk video kita kali ini Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video baru dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video